Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 10 HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2024 ini edisi bulan September Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 pertama ada Redmi Note 13 Redmi Note 13 kini bisa kalian dapatkan dengan harga promo 2,2 juta rupiah saja dan bahkan di poster online harganya hanya 2 jutaan saja Dari spesifikasi, Redmi Note 13 membawa keunggulan 3 kamera belakang beresolusi 108MP yang ditemani kamera ultrawide 8MP dan 2MP lensa makro, sementara selfie 16MP Pada bagian layar, Redmi Note 13 menggunakan layar AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan kecerahan hingga 1800nit Sementara untuk performanya, Redmi Note 13 mengandalkan chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm Yang didukung RAM 8GB per 1 8GB hingga 8GB dengan ROM 266GB UFS 2.2 dengan slot hybrid saja Serta ada fitur NFC dan dual speaker stereo Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 kedua ada Infinix Note 40 Hape yang juga telah mengalami penurunan harga ini kini bisa kalian dapatkan sekitar 2,2 juta rupiah saja Hape yang telah menggunakan layar AMOLED 120Hz ini telah mengandalkan chipset MediaTek Logis 99 Ultimate Yang didukung RAM 8GB dengan ROM 256GB UFS 2.2 Yang sayangnya tidak ada memori tambahan Dan dibekali kamera belakang dengan lensa utama 108MP Sementara selfie-nya 32MP Infinix Note 40 Ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging Berdaya 45W Yang mendukung wireless charging 15W Serta sudah ada fitur NFC dan dual speaker stereo Namun sayangnya tidak ada lubang jack audio Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 ketiga ada Samsung Galaxy A15 Rekomendasi dari brand Samsung Kalian bisa membeli Samsung A15 Yang telah mengandalkan chipset MediaTek Logis 99 Yang sudah lancar untuk main game Yang didukung RAM hingga 8GB dengan ROM 256GB UFS 2.2 dengan slot hybrid Dan telah menggunakan layar Super AMOLED Berukuran 6,5 inci Beresolusi Full HD Plus Serta ada fitur NFC Namun sayangnya gyro-nya masih virtual dan speakernya masih mono Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 keempat ada Oppo A60 Bagi kalian yang ingin membeli ponsel kelas 2 jutaan terbaik dari brand Oppo Oppo A60 bisa jadi rekomendasi Pasalnya selain memiliki bodi mampu tahan banting dan juga tahan terhadap percikan air Yang sangat cocok untuk digunakan aktivitas luar ruangan Oppo A60 juga memiliki RAM besar Hingga RAM 8GB Dengan memori internal 256GB UFS 2.2 dengan slot hybrid saja Dari segi performa Oppo A60 mengandalkan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Yang telah mendukung pengisian cepat Berdaya 45W Yang mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga 50% Sekitar 30 menit saja Serta sudah ada fitur NFC dan dual speaker stereo Namun sayangnya gyro nya masih virtual Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 kelima ada Tecno POVA 6 Ponsel gaming terbaru dari Tecno ini membawa keunggulan fast charging berdaya 70W Yang mampu mengisi baterai jumbo 6000 mAh hingga 100% Sekitar 50 menit saja Dan dibekali RAM besar 8GB dengan memori internal 256GB hingga 12GB Dengan memori internal 256GB UFS 2.2 Yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot Dari segi performa Tecno POVA 6 mengandalkan chipset Mediatek Logis 99 Ultimate Dengan fabrikasi 6nm Yang dibekali kamera utama 108MP Dengan kamera selfie 32MP Serta ada fitur NFC Dual speaker stereo Dan bypass charging Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 ke-6 ada Infinix Note 40S Bagi kalian yang ingin membeli ponsel desain mewah dengan harga 2 jutaan Infinix Note 40S bisa jadi rekomendasi Fasalnya Infinix Note 40S Telah membawa layar lengkung berpanel AMOLED berukuran 6,78 inci Dengan kecepatan refresh rate 120Hz Beresolusi Full HD Plus Sementara untuk performanya Infinix Note 40S mengandalkan chipset Mediatek Logis 99 Ultimate Dengan fabrikasi 6nm Infinix Note 40S Didukung RAM 8GB dengan memori internal 256GB WFs 2.2 Yang dibekali kamera utama beresolusi 108MP Plus 2MP kamera makro Dengan kamera selfie 32MP Yang ditepang baterai 5000mAh Dengan fast charging Berdaya 33W Dan sudah mendukung wireless charging berdaya 20W Serta ada fitur NFC dan dual speaker stereo Namun sayangnya tidak ada lubang jack audio Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 ke 7 Ada Redmi Note 13 5Z Redmi Note 13 5Z kini menjadi ponsel kelas 2 jutaan cukup menarik Mengingat saat ini harganya bisa kalian dapatkan dengan harga promo 2,799.000 rupiah saja Dari segi performa Redmi Note 13 5Z Mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6080 Dengan fabrikasi 6nm Yang didukung RAM 8GB dengan memori internal 256GB WFs 2.2 Dengan slot hybrid saja Serta dilengkapi fitur NFC namun speakernya masih mono Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 ke 8 Ada Nubia Neo 2 5Z Bagi kalian yang pengen membeli ponsel gaming terkencang di harga 2 jutaan Nubia Neo 2 5Z bisa jadi rekomendasi Pasalnya ponsel ini telah mengandalkan chipset Unishock T820 Dengan fabrikasi 6nm Yang mampu menghasilkan Antutu 10 Mencapai 500 ribuan lebih Yang hampir setara dengan chipset Dimensity 7050 Ataupun Snapdragon 778G Menariknya Ponsel ini juga dilengkapi tombol trigger L1 dan R1 Yang biasa hanya ada pada ponsel khusus gaming saja Sehingga menambah kesan gaming Nubia Neo 2 juga dibekali baterai jumbo 6000mAh Dengan fast charging berdaya 33W Yang didukung RAM 8GB dengan memori internal 266GB OS 3.1 Yang terbilang sangat kencang Serta sudah ada fitur NFC Dual speaker stereo dan bypass charging Nomor 9 Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 ke-9 Ada Poco M6 Pro Di bawah harga 3 juta Kalian bisa membeli ponsel Poco M6 Pro Yang telah mengandalkan chipset MediaTek 2G 99 Ultra Dengan fabrikasi 6nm Yang didukung RAM 8GB dengan memori internal 256GB FS 2.2 dengan slot hybrid saja Ponsel ini juga mempunyai kamera yang sangat jernih Karena dibekali 3 kamera belakang Dengan lensa utama 64MP yang sudah dilengkapi OIS Sementara selfie-nya 16MP Poco M6 Pro telah mendukung fast charging Berdaya 67W Yang diklaim mampu mixi baterai 5000mAh hingga 100% Sekitar 64 menit saja Serta sudah dilengkapi fitur NFC dan dual speaker stereo Ponsel harga 2 jutaan terbaik di 2024 ke-10 Ada Realme 13 4G Rekomendasi dari brand Realme Kalian bisa membeli Realme 13 4G Yang membawa kamera sangat jernih Karena dibekali kamera utama 50MP lensa utama Bersensor Sony LGT600 dengan OIS Yang membuat hasil perekaman video lebih stabil dan akurat Yang ditemani kamera mono 2MP Sementara selfie-nya 16MP Selain itu layar Realme 13 juga sangat jernih Karena menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci Dengan kecepatan nifra serat 120Hz Beresolusi Vlade Plus Dengan tingkat kecerahan tinggi 2000 nits Yang masih terlihat sangat jelas meski di bawah sinar matahari Dan telah mendukung pengisian cepat Berdaya 67W Yang mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga 100% Sekitar 47 menit saja Sementara untuk performanya Realme 13 mengandalkan chipset Snapdragon 685 Dengan fabrikasi 6nm Yang didukung RAM 8GB per 1 8GB Hingga 8GB Per 126GB UFS 2.2 Dengan slowdown hybrid saja Serta ada fitur NFC dan dual speaker stereo Untuk informasi harga Dan yang pembelian HPnya Bisa kalian cek juga di bawah atau di deskripsi ya guys Serta admin ucapkan terima kasih banyak Sudah menonton video ini Dan juga mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton